Hai semuanya Welcome back to my channel Tres Nani Moonlight Aku bener-bener bersyukur banget Dan terima kasih buat teman-teman yang baru gabung Subscribe Salam kenal semuanya, aku Tres Nani Dan aku tau udah lama banget Nggak update apa-apa, tapi di video kali ini Aku akan menjelaskan What's going on? Aku akan cerita tanpa skrip Pokoknya ngalir aja Oke oke oke, aku tau Banyak banget dari kalian Berbulan-bulan nge-DM aku di Youtube Instagram, komen semuanya Kemana aja sih, kok nggak update apa-apa Aku tau Aku minta maaf banget Tapi aku mau cerita nih, bener-bener Aku sebenernya bingung ya, mau cerita dari mana Karena ini bakalan panjang Semoga kalian nggak bosen Oke Aku mau cerita dari bulan Januari dulu What's going on? Bulan Januari kan terakhir aku update video ya kan Nah aku akan cerita Jadi posisi aku waktu itu duit udah tinggal tipis banget Karena uang aku habis buat modal Oke Disitu aku memutuskan untuk ngelamar kerjaan di Bali Freelance Oke Jadi start dari bulan Januari Aku scripting, visualisasi, afirmasi juga Khusus buat job, dream life Itu aja Dari situ aku mulai ngelamar-ngelamar Dan interview Gagal interview, gagal interview, gagal interview, gagal Kayak gitu terus Januari, Februari, Maret Oke Tapi aku nggak patah semangat Aku nggak yang mikir Yah loh aku gagal nih, nggak kejadian Yah do aku nggak dikabulkan nih Nggak aku nggak ada mikir kayak gitu Aku keep going Lanjut terus, tidak berhenti Tidak stop Aku percaya something amazing akan datang ada di depan Everything happen for reason Seperti yang aku sering bilang sama kalian Segalanya terjadi ada alasan Kenapa kamu tidak diterima Dari kerjaan yang kamu lagi interview sekarang Karena ada sesuatu yang lebih bagus di depan Gitu kan It's happened to me Ya kan Udah nih Sampai akhirnya bulan Maret Duitku udah tinggal 600 ribu Jangan sedih bunda Ini udah tinggal tabungan Akhir hayat Tabungan aku selesai Udah nggak ada lagi ini Udah tinggal 600 ribu Hidup di kota orang Nggak ada keluarga Nggak ada siapa-siapa Oke Temen-temen aku yang lain di Bali juga Semuanya lagi pada struggle Terus Udah kan 600 ribu nih Aku sempat panik Aku pergi ke pantai Aku nangis Jadi seperti yang aku bilang ya Kalau kamu lagi pratek loa Kamu ada di posisi galau sedih It's okay Kamu nangis aja nggak masalah Tapi dengan syarat Jangan lama-lama Ya Kamu bisa kontrol pikiran lagi nih Untuk bangkit Jangan lama-lama Kamu ada di low vibration Kenapa? Karena aku bilang Manusia itu kan normal ya Kesel Sedih Marah Bencin It's okay Cuma nangis aja Let's say 1 jam 2 jam Bangkit lagi Nah jadi Aku nangis di pantai Tapi abis itu Aku afirmasi positif lagi Aku say thank you Aku bersyukur Atau pengalaman berharga ini Aku udah dikasih kesempatan Ada di Bali Merantau Segala macem Aku bilang kayak gitu kan Aku percaya Sesuatu amazing akan datang Aku percaya rezeki akan datang Dari cara yang tidak pernah aku duga-duga Aku bilang kayak gitu Aku pasrah Aku relax Kalau memang aku ditakdirkan untuk tinggal di Bali Please Kasih aku sign Tapi jika aku tidak ditakdirkan untuk tinggal di Bali Aku pasrah pulang ke Jakarta Aku bilang kayak gitu kan Udah Abis itu aku naik motor pulang Ya kan Nah di jalan naik motor nih Aku udah gak ada Meratapi nasib lagi Aku gak bersikap Aku tidak punya uang Jadi aku di motor Afirmasi kayak gini Yes Aku survive Aku seneng banget Akhirnya aku bisa bayar apartemen Akhirnya aku bisa bayar ini Bayar ini Aku bisa makan enak Aku bener-bener bersyukur banget sama kesehatanku Terima kasih Allah Terima kasih universe Aku bilang kayak gitu Aku bener-bener teriak-teriak di motor Aku bener-bener Orang udah ngerap Enggak Orang gue juga lagi ngebut kan Udah Sampai akhirnya Aku posting TikTok Pertama kali Bulan Maret nih Jadi Kalo temen-temen nih Yang datang dari TikTok Di Youtube Selamat datang Berkat kalian Aku bisa ada di titik ini Tapi Bentar Aku cerita dulu ya Pertama kali aku main TikTok tuh Bulan Maret Nge-share tentang Loa Jadi gini geng Niat awal aku tuh Emang bener-bener tulus Aku gak ada niat dari awal Mau cari duit Mau buka seminar Mau privat konsul Gak ada Gak ada Aku niat awal Seperti yang kalian tau lah ya Dari setahun yang lalu Aku post di Youtube itu sharing Pengalaman berhasil aku Kamu harus coba Di TikTok juga Niat awal aku kayak gitu tulus Membantu orang Sampai akhirnya Orang banyak yang berdatangan sama aku DM pengen cerita Pengen curhat Pengen konsul Pada saat itu Aku cuekin Karena banyak banget Aku gak Gak ada Waktu buat balesin satu-satu Oke Udah kan Aku main TikTok Viral nih Dalam 2 minggu Aku dapet 30 ribu followers Aku cerita sama temen aku Yang paham Soal spiritual Dan Loa juga Kata dia gini Kak ini rezeki loh Dari universe Dari Allah Kenapa kamu gak ngejadiin ini Ladang uang Gitu loh Nah pas temen aku Ngomong kayak gitu kan Aku bilang Iya juga ya Kok aku gak pernah kepikiran Gitu loh Nah dari situ Aku post Oke Aku post Pertama kalinya Formulir Private console Dan itu booming Dalam beberapa hari Yang daftar udah 150 orang Dan kamu tau Seperti yang aku bilang tadi Everything happens for reason Ada alasan Kenapa segalanya terjadi Di hidup kamu Seperti yang aku bilang Ketika kamu belum mendapatkan sesuatu Karena ada Sesuatu yang lebih hebat Di depan Kamu harus percaya itu Dan aku waktu itu percaya Ya kan Dan sekarang aku tau Alasannya Kenapa aku ditolak Interview berkali-kali Itu ya Dari Januari Februari Maret Berkali-kali Ditolak Karena ini loh Ini loh Kamu ingat kan Yang tadi aku cerita Ditawarin gaji sama Agensi Belanda 6 juta per bulan Kalau dibanding sama Gajiku zaman di Jakarta Itu jauh beda sayang Tapi karena waktu itu Aku lagi butuh Yaudah lah ya Ditolak nih kan Tapi aku dapet Dari private console Seminggu 6 juta Ngerti kan Maksud aku Ngerti kan Ini alasan Kenapa aku ditolak Dari Interview itu Yang awarin aku 6 juta per bulan Karena aku dapet 6 juta per minggu nih Pertama kalinya Formulir aku Diluncurkan Bulan Maret Oke Udah kan Akhirnya batch 1 Batch 2 Batch 3 Berjalan nih Ya kan Aku bener-bener Gak nyangka banget Sampai di batch 3 Itu aku kewalahan Ada 200 orang Yang daftar Hanya dalam waktu 6 jam Oke Hanya dalam waktu 6 atau 7 jam Aku buka formulir Udah langsung Ada 200 orang Yang daftar Aku bener-bener Gak nyangka Dan langsung aku tutup Kalo gak aku tutup Aku bakal kewalahan banget Karena aku masih Ngerjain ini semua Sendirian sayang Aku langsung tutup Biar orang gak bisa Daftar lagi kan Tapi dari situ Masih banyak yang Nanya-nanya ke aku Kayak DM Kak aku gak kebagian nih Aku gak kebagian Lala-lala Aku bilang Maaf say Udah ditutup Nanti ya Selanjutnya Base 4 ya Aku gituin kan Karena tenaganya Gak ada bunda Oke Jadi aku batasnya Waktu 200 Tapi bener-bener Aku kewalahan banget Dalam sebulan Energi aku kekuras Bener-bener Tapi aku bersyukur I'm the most Grateful person ya kan Sampai akhirnya Ada di Beds 3 kemarin Aku mendapatkan Penghasilan Selama 1 bulan Sama dengan Waktu aku kerja Di SCBD Nah kalian inget kan Aku sering cerita Kalo pekerjaan kantoran Aku terakhir itu Di daerah SCBD Jakarta Dan akhirnya Dari private konsul ini Aku dapat penghasilan Yang sama Seperti Zaman aku kerja kantoran Di SCBD Bunda Aku gak bohong Aku cuman stay at home Atau aku pergi ke kafe Aku kerja dari pantai Nah di Beds 3 itu Aku kan tetep scripting ya Tapi aku inget nih Kalo kata buku The Success Principle Nih Ini buku rekomen dari Master Loa Yang ada di luar Dan kalo kata buku ini Jangan takut Untuk double it Kalo selama ini Kamu nulis Angka penghasilan 50 juta Jangan takut Untuk double it 100 juta Jangan mikir Jangan mikir kayak Mungkin gak ya Caranya gimana Kayaknya gak mungkin deh Gak usah Gak usah We never know We never know Gak ada yang tau sayang Oke Itu yang aku lakukan Jadi selama ini kan Selama ini Aku selalu nulis Angka penghasilan itu Per bulan yang aku dapatkan 20 sampai 30 juta Meskipun Aku mendapatkan ini tuh Gak instant ya Pernah juga gak dapet sama sekali Tapi Ini back then ya Setahun yang lalu Dari setahun yang lalu tuh Aku nulis Penghasilan yang mau aku dapatkan itu 20 sampai 30 juta Tapi sempet gak kejadian Dan akhirnya kejadian nih ya Sampai ada di titik Ini batch 3 kemarin Aku mikir gini Kayaknya aku mau double it ya Aku gak takut Akhirnya aku double it Jadi 50 juta Aku tulis Ya kan Nah 50 juta aku tulis itu Baru 1 bulan Sampai 2 bulan yang lalu nih Aku mulainya ya kan Udah kan Aku gak mikir caranya gimana Pokoknya aku afirmasi Aku di tiktok bikin video Tentang afirmasi Di pantai kalo kalian nonton nih Thank you universe Thank you God For this amazing life You give me I am so happy and grateful Because This is my dream life right now Life is just getting happier And easier right now I keep attracting positive people And situation into my life I'm ready I'm ready to receive 50 million in my bank account Next month I know I'm ready I can feel it I can feel it 50 million is coming I really love my life I love my job Attracting money Is easy Money comes into my life Effortlessly Aku bilang kayak gitu Kayak I can feel it I can feel it 50 million is coming Aku bisa ngerasain Lagi di pantai Lagi di motor Aku jarang banget Afirmasi di kamar Jarang Jarang Energinya gak dapet Paling enak itu Afirmasi lagi di alam Terus kan Udah ya Youtube aku juga Meskipun udah 6 bulan gak update Tapi masih ada yang nonton Bahkan aku setiap harinya Masih menerima komen-komen positif Banyak testimoni juga Setiap harinya aku dapetin testimoni Entah di Instagram Di Whatsapp Di Youtube Yang positif Mereka berucap Terima kasih ya kak Telah menubah hidup aku Aku akhirnya bisa begini Bisa begini Lalalala Aku bener-bener bersyukur banget Jadi ini buku scripting aku Ya kan Dari 2 bulan yang lalu Aku nulis scripting Yang soal 50 juta itu Nanti aku akan tunjukin Aku selalu nulis nih Dari tanggalnya Aku bilang I keep attracting 50 million in this month Nah aku tulis juga nih Dari pendapatan 50 juta Mau buat apa aja Jadi kamu gitu ya Habis kamu nulis Nominal Yang mau kamu dapatkan 1 bulan Kamu udah bervisualisasi nih Mau buat apa aja Oh aku mau beli rumah baru Oh aku mau ini Lalalala Jadi aku tulis nih I finally Bisa beli Macbook Ya kan Aku bisa save money Untuk beli villa Aku bisa Jalan-jalan Makan enak Lalalala Aku tuliskan nih Oke Ini ada tanggalnya Pokoknya Dari Juli Sampai Pokoknya sekitar 1-2 bulan lalu Aku konsisten nulis Tentang 50 juta Karena sebelum-sebelumnya Aku udah cerita ya Aku nulisnya itu 20-30 juta aja Oke Aku inget banget malem-malem ya Sebelum tidur Kenapa aku gak bikin Seminar online aja ya Yang bisa banyak orang masuk Gitu loh Jadi gak perlu yang Kak aku gak dapet nih Kak aku gak dapet Lalalala Jadi Let's say 30 orang Gitu dalam 1 sesi ya kan Nah sampai akhirnya Benj 3 selesai Finally Terus aku seminggu Take off Off day maksudnya Tapi tetep gak bisa off Karena banyak yang Message aku juga Udah kan Sampai akhirnya nih ya Aku buka Formulir Untuk Seminar online Dan aku bener-bener Bersyukur banget Sama Antusias kalian Seperti yang aku bilang Tadi di awal Di awal-awal Aku buka private console Kan aku dapet 6 juta per minggu Abis itu aku Selang berapa bulan Dapet Penghasilan yang sama Seperti zaman aku Kerja kantoran Di Jakarta SCBD Oke Dan sekarang Ada di titik Aku dapet penghasilan Yang gaji Di SCBD itu Hanya dalam waktu Semalam saja Aku bener-bener Gak kebayang Mana pernah Aku kebayang Aku bakal dapet nominal Yang sama Kayak zaman aku kerja Di kantoran SCBD Jakarta Hanya dalam semalam Aku gak pernah Nyangka Bisa ada di titik Kayak gini Ini belum selesai Terus udah kan Dari situ aku Keep going Aku percaya Kalau 50 juta Aku dapet nih Bener nih Aku udah yakin banget Pokoknya aku gak ada Keraguan Kalau kamu juga lagi nulis Angka nominalnya Mau kamu dapatkan Itu jangan pernah Ada keraguan Kamu gak usah mikir Datangnya dari mana Caranya gimana Opportunity Gak usah Gak usah Oke gak usah Udah Sampai akhirnya berjalan nih Seminal online Aku seneng banget Aku seneng banget Bener-bener Antusiasnya orang Positif Dan mereka juga Banyak tanya Dan Alhamdulillah Semuanya berjalan Dengan lancar Dan ini masih berlangsung Sampai ada di titik Aku dapet 50 juta Hanya dalam 5 hari bunda Hanya dalam 5 hari Aku bener-bener Dapet 50 juta Ini crazy Bener-bener gila Aku bisa membuktikan Kepada keluarga Kalau Selama ini Mereka meremehkan Mimpiku I'm here right now Manifesting my dream life I'm happy Karena menurut aku Mental health itu Sangat penting sayang Percuma kamu Udah kerja Di suatu tempat Yang kalau Bikin mental health Kamu tuh Gak bahagia Meskipun gaji kamu Gede Tinggi Tapi kalau mental health Kamu Bawaan yang Tiap hari ngeluh Kamu Itu gak bagus Lebih baik Kamu doing what you love Nih aku rekomen deh Mending kamu beli Ini buku The Success Principle Disini dikasih tau Lebih baik kita Mengejar mimpi Atas sesuatu Yang kita bener-bener Suka Atas sesuatu Yang bener-bener Kita cinta Kamu bener-bener Akan merasa Sedang tidak bekerja Bahkan weekend Kalau kamu kerja pun Kamu enjoy Karena kamu merasa Ya this is my dream job Dulu aku mana pernah Kepikiran Dapet duit dengan Cara seminar online Private console Jadi consultant Gitu gak ada Dulu nih ya Dua tahun lalu Aku kalau Scripting soal Dream job Dream life Itu cuma kayak I finally working at something That I really passionate about Kayak akhirnya Aku bisa kerja Di suatu tempat Yang bener-bener aku cinta Job description Aku enjoy Lalalala Udah gitu doang Aku gak ada Nulis spesifik Bakal kerja apa Segala macam Gak ada Aku cuma bilang I can work from anywhere Dari pantai Dari cafe Dari villa Itu Aku cuma kayak gitu doang Dan ternyata Boom Seperti yang aku bilang Relax Kucinya relax Dan percaya Bahwa apapun yang kamu mau Itu akan datang Ketika kamu udah ada Di energi relax Dan kamu percaya Atas apapun yang Akan datang nih Boom Opportunity datang Dari cara yang kamu Gak pernah duga-duga Emang aku kepikiran Bakal tiktok aku viral Bakal punya ratusan Ribu followers Youtube aku bakal Ada Apa namanya Ribuan orang Subscriber Terus Aku bakal menginspirasi Orang lain Gak ada Aku pikirnya kayak gitu Dan aku tau sekarang Alasannya Kenapa Dari dulu aku kerja kantoran Itu gak pernah cocok Zaman di Jakarta Aku selalu di fitnah Disakitin Di apa lagi Di adu domba Di pecat Berkali-kali Karena Ini Ini sekarang yang lagi Aku lalui My dream job Kalau itu semua Bad things Gak terjadi Aku gak mungkin Ada di titik ini Jadi teman-teman Buat kalian yang lagi Ada masalah Apapun itu Say thank you Dan bersyukur Kita gak ada yang pernah Tau ada apa Di balik layar Dan kamu gak pernah Ada yang tau Bakal ada Opportunity apa Yang datang Kamu akan tau Kenapa Masalah Bertubi-tubi Datang ke dalam hidupmu Saat ini Kamu gak ada yang tau Alasannya Kamu akan tau Alasannya nanti Selang Satu tahun Dua tahun Tiga tahun Kedepan Oh iya Terus kamu tau gak sih Tadi aku lupa bilang Jadi kan aku udah sempet cerita ya Aku start scripting Soal manifest job Dari Januari Februari Maret kan Habis itu kan aku lupa Karena aku udah bener-bener Gak berharap Mau kerja kantoran lagi Karena aku udah keasikan Sama konsultasi ini Dan pendapatannya Juga mantep banget nih Gitu kan Nah terus kan Tiba-tiba bulan April kemarin Itu aku dapet Calling Orang Nawarin kerja sama aku International company nih Di Bali Jadi aku sama sekali Gak pernah ngelamar sama mereka Jadi yang satu ini Orang headhunter Dia tiba-tiba nalaman aku Nawarin kerja Terus yang kedua Dari Facebook Gila gak Opportunity datang Dari cara yang kita Tidak pernah duga-duga Ketika kita tidak berharap lagi Oke kayaknya Sampai sini aja Video kali ini Dan aku bener-bener Terima kasih banget Buat kalian Tanpa kalian Aku gak mungkin ada di titik ini Sekarang Dan Aku janji Akan konsisten Bikin video di Youtube Dan aku berharap Apapun yang aku sharing Di Youtube Di TikTok Di Instagram Bisa menginspirasi kamu Dan aku mau Kamu jangan berhenti Bermimpi Tidak ada yang tidak mungkin Jika kamu percaya You get what you believe Kamu akan mendapatkan Apa yang kamu percaya Kalau kamu ada keraguan sedikit Kamu gak akan dapat Oke Keep doing Scripting Afirmasi Dan visualisasi See you In my next video Bye-bye 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 Bye-bye